Selamat pagi Bapak Ibu, Mas, Mbak, dan Anakku semua. Kita bertemu kembali dalam acara Satu Hati, edisi Kamis 24 November tahun 2022 dengan pembaca firman D. Geiko dan editor Mas Iko. Mari kita awali pertemuan kita pagi ini dengan berdoa. Bapak Tuhan Allah kami, yang senantiasa menyertai kami juga pada saat ini. Bapak kami hadir ke hadiratmu. Terima kasih Bapak untuk semua kasih dan berkatmu. Kami serahkan perjumpaan kami ini ke dalam tanganmu. Perfirmanlah Tuhan kami mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Allah Bapak kami, kami berdoa. Amin. Firman yang akan kita baca, dengarkan, dan bahas hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 34 sampai dengan 35 dan izinkan saya nanti menambahkannya dengan ayat 36 sampai dengan 40a. Silahkan di Geiko dibacakan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 26 ayat 34 sampai 35 Beginilah firman Tuhan Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, Malam ini sebelum ayam berkokok, Engkau telah menyangkal aku tiga kali. Kata Petrus kepadanya, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, Aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Dek. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan anak-anakku sekalian, Izinkan saya menambahkan dengan ayat 36 sampai dengan 40a, Karena subtema hari ini yaitu Menyendiri dalam doa, Sekiranya diambil dari ayat-ayat ini. Ayat 36 Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Gethsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37 Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zipedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38 Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Ayat 39 Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, Jikalau sekiranya mungkin, Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40a Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu Dan mendapati mereka sedang tidur. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan anak-anakku, Semua peristiwa ini terjadi sebelum peristiwa penangkapan dan penyaliman. Tuhan Yesus saat itu hatinya sedih dan gentar. Kemudian beliau menyendiri, Mencari tempat tersendiri di area Getsemani. Kemudian sujud dan berdoa. Setelah usai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, anak-anakku, Pada suatu saat, bahkan mungkin sering, Kita mengalami suatu kepahitan dan kepedihan Oleh suatu hal yang rasanya ingin kita hindari. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita Untuk mengambil tempat menyendiri dan berdoa. Mengutarakan segala hal yang membuat hati kita sedih, Perih, dan gentar. Serahkan semua kepada Bapak dan biarkanlah kehendaknya yang jadi. Dan jangan lupa untuk kembali ke tempat kita semula Dan menghadapi semua permasalahan yang ada. Sabtu malam kemarin, Alergi saya gambuh. Seluruh badan, gatal-gatal, Kulit bentol-bentol, dan merah. Nafas saya sesak. Sejenak kami panik, Saya mengalami serangan anafilaksis Yang bisa menyebabkan saya pingsan Seperti beberapa tahun lalu. Sesak nafas dan bisa sampai pingsan Karena adanya penyempitan saluran nafas Yang disebabkan serangan tersebut. Hal ini terjadi sejak 15 tahun yang lalu. Dan sekarang ini menjadi lebih mengkhawatirkan Karena jantung saya juga sedang bermasalah. Di tengah kepanikan yang terjadi Pada Sabtu malam kemarin itu, Saya berdoa dan sampaikan Permasalahan dan ketakutan saya Kepada Tuhan Allah Bapak kita. Kemudian setelah saya tenang, Saya sampaikan kondisi saya kepada suami Dan meminta bantuan untuk menyiapkan Tapung oksigen. Dalam kondisi seperti ini, Saya membutuhkan asupan oksigen yang cukup. Dan saya pun teratasi masalahnya. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan anak-anakku semua. Pada kondisi kita seperti apapun, Sedih, perih, senang, ataupun bahagia. Mari kita meluangkan waktu untuk berdoa. Menyerahkan segala sesuatu yang ada kepada Bapak. Puji Tuhan Allah Bapak akan senantiasa membantu Menyelesaikan semua permasalahan kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapak Tuhan Allah kami, Terima kasih untuk firmanmu yang mengajarkan kepada kami Untuk selalu meluangkan waktu datang kepadamu dalam doa. Kami percaya bahwa engkau mendengarkan doa-doa kami. Kami percaya bahwa engkau senantiasa membantu mengatasi masalah-masalah kami. Dan kami percaya bahwa engkau mengasih kami. Dan senantiasa menjaga kami dari yang jahat dan dari segala dosa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Allah Bapak kami, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Mas, Mbak, dan anak-anakku. Salam sehat dan selamat beraktifitas. Selamat pagi Bapak Ibu, Mas, Mbak, dan anak-anakku.